Intro Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih Jumpa lagi dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salat 3 Jumat 23 September 2022 bersama saya Sri Yuniwati Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tiada berkesudahan Puji syukur juga atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami Tuhan sebelum kami beraktivitas Kami ingin mendengarkan firman-Mu Buka pikiran dan hati kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Saling Mengasihi Bacaan Alkitab dari Injil Yohanes 13 ayat 34 Aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Bapak Ibu jemaat yang berkasih Saling mengasihi adalah milik semua orang Dalam semua usia yang memiliki rasa takut akan Tuhan Bagi orang-orang yang berpihak pada hawa nafsu Mereka tidak mengenal istilah saling mengasihi Yang ada dalam hati mereka adalah mengasihi diri sendiri Melakukan sekehendak hatinya Melupakan segala galanya Termasuk melupakan Tuhan Melalui firman yang tertulis di Injil Yohanes 13 ayat 34 Kita mendapat perintah baru dari Tuhan Supaya kita saling mengasihi Perintah Tuhan ini berlaku untuk siapa saja Dimana saja Dan kapan saja Tuhan mengendaki supaya kita saling mengasihi antar sesama Baik di lingkungan keluarga Lingkungan kerja Maupun lingkungan masyarakat luas Di lingkungan keluarga Saling mengasihi menjadi dasar dari segala dasar Untuk hidup rukun dan damai sejahtera Saling mengasihi juga sangat penting Untuk membangun keluarga yang ayam pentrem Saling mengasihi juga sangat diperlukan untuk membangun jemaat yang sehat Bertumbuh Berkembang Maju dan berbuah Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Juga memerlukan masyarakat yang saling mengasihi Jika anggota masyarakat saling mengasihi Maka diharapkan dapat mewujudkan kehidupan keluarga Masyarakat bangsa dan negara yang damai sejahtera Manusia adalah ciptaan Tuhan Maka manusia dan kehidupannya adalah milik Tuhan Oleh karena itu Tuhan mengendaki makhluk ciptaannya untuk saling mengasihi Tuhan mengendaki manusia Menjalin hubungan yang harmonis Saling mengasihi Saling menghormati Dan saling membantu Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita Maka kita juga harus saling mengasihi Jika kita hidup saling mengasihi Maka orang lain akan mengetahui Bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Berbagialah keluarga yang semua anggota keluarganya Saling mengasihi dalam namanya Karena Tuhan sudah menyediakan berkat kasih karunianya Bagi kita selama-lamanya Tuhan juga memberkati kita Damai sejahtera Amin Marilah kita berdoa Bapak di surga Terima kasih atas firmanmu pagi ini Kiranya firman Tuhan Menuntun setiap langkah kami Dan dengan pertolongan roh kudus Tuhan memampukan kami Mewujud nyatakan firman Tuhan Dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak yang penuh kasih Kami akan melanjutkan aktivitas kami Kami mohon penyertaan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu selamat beraktifitas Tuhan memberkati Tuhan memberkati Kami akan menikmati Kami akan menikmati Terima kasih.